Intro Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan nomor 48 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Tony S. Junus dan Daryat Nogobel. Demikian putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Rabu 17 Februari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam pertimbangannya KPU Kabupaten Gorontalo termohon tidak langsung mengikuti rekomendasi Bawaslu untuk mendiskualifikasi pihak terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto sebagai peserta pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gorontalo. Terhadap perkara ini sesuai fakta di persidangan atas dalil tersebut, termohon untuk tidak mengikuti rekomendasi Bawaslu terhadap pihak terkait berpedongan dari unsur kehati-hatian dalam memutus pelanggaran administrasi. Pada sidang pendahuluan, pemohon mendalilkan jika KPU Kabupaten Gorontalo tidak melakukan tindak lanjut atas diskualifikasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto yang telah ditetapkan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, pemohon mengatakan bahwa KPU memang menindak lanjutin dengan melakukan pemanggilan, akan tetapi keputusan KPU malah menyatakan sebaliknya dari yang diputuskan Bawaslu dan paslon nomor urut 2 justru dinyatakan tidak bersalah. Wayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!